selamat menikmati 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 Nah ini tujuannya supaya garisnya tidak Sepuluh berarti disini Titik sepuluhnya Oke Kita tarik garis Ini adalah Yang gemar Olahraga Oke selanjutnya Yang gemar membaca Yang gemar membaca ada Enam siswa Atau ada enam orang Berarti disini yang enamnya Tetap kita Ini enam Enam ada disini Ini adalah Yang gemar membaca Selanjutnya yang Lainnya atau yang lain-lain Yang kegemaran lainnya itu ada Delapan siswa Karena delapan ini berarti agak tinggi Sedikit Kita buat Nah ini Sama disini Ya Nah Inilah kira-kira Diagram batang yang terbentuk dari Data yang ada dalam tabel Jadi Disini Bisa kita baca ya Jadi Data kegemaran siswa Kelas 5 Data kegemaran siswa kelas 5 Ya Ini Kegemaran berarti Yang ada yang gemar musik Olahraga Membaca dan lain-lain Yang gemar musik Ada berapa orang Kita lihat disini Ada 12 orang Atau 12 siswa Nah ini yang gemar olahraga Ada 10 siswa Yang gemar membaca Ada 6 siswa Dan lain-lain ya Lainnya itu adalah Ada 8 siswa Nah Kalau ada pertanyaan misalnya Siswa kelas 5 Terbanyak itu memiliki Kegemaran apa Yang paling banyak itu Kegemarannya adalah Yang paling tinggi Diagramnya apa Ini 12 ya Banyaknya 12 itu musik Ternyata Rata-rata Atau paling banyak Siswa di kelas 5 itu Gemar musik Nah Kemudian Kegemaran apa Yang atau Yang paling sedikit Diminati oleh siswa Siswa kelas 5 Ya ternyata Membaca Nah berarti Minat membaca siswa Kelas 5 itu Masih Kurang Karena hanya 6 siswa ya Lebih Sedikit lah Itu misalnya Kalau ada pertanyaan Karena ini Hanya diminta Untuk menjelaskan Atau menggambarkan Diagram batangnya Jadi jawabannya hanya Seperti Ini Ya Mungkin Ini dulu Pembahasannya ya Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah Bisa belajar Bersama Ya Mungkin untuk jawaban Yang lainnya Bisa dilihat Di playlist ya Pembahasan ESPS Matematika Kelas 5 Jadi untuk Latihan Ulangan Bab 5 Paket 1 Sudah semua Karena Pemecahan Masalahnya Sudah kita Bahas Di Pertemuan sebelumnya Ya Ini yang masih kurang Di latihan ulangan Bab 5 Paket 2 Yang bagian C Karena yang bagian A Sama B Juga sudah Kita bahas Jadi bisa Ditunggu ya Mungkin yang Tidak Mau Ketinggalan Bisa Di subscribe Terlebih Dahulu ya Biar Nanti Kalau ada Updatean terbaru Langsung Bisa Lihat Kalau tidak Mungkin bisa Dilihat Di playlist Demikian juga Untuk materi-materi Tentang Matematika SD Juga ada Di sini Termasuk Bagaimana Cara Menggambar Diagram Batang Diagram Garis Dan juga Diagram Lingkaran Sekali lagi Terima kasih Sudah Meluangkan Waktu Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh